Jandia Eka Putra Tersebut membuka cerita saat masih muda Kala itu, Jandia Eka Putra Tidak memiliki pengetahuan sepak bola Dan bermain atas dasar hobi saja Dia tidak terlalu mementingkan apa posisi yang dia mainkan Asal bisa diberikan kesempatan main Jandia sudah sangat senang Terlebih, dalam pertandingan yang ada Embel-embel tournamentnya Kalau tidak salah, dulu itu main Pertama jadi back kiri, lalu keepernya Cideria Lalu saya direkomendasikan oleh teman saya Untuk menjadi keeper Ya sudah, saya jadi keeper Kata Jandia Tidak diduga, Jandia sangat apik Menjalankan tugasnya menjadi keeper dadakan Kemudian semesta menunjukkan jalan kepadanya Ada salah satu penonton Yang terpikat dengan talenta yang dimilikinya Akhirnya, Jandia Eka Putra Diundang untuk latihan teman bola Secara serius sebagai keeper Prosesnya mengalir begitu saja Jandia menukuni profesinya sebagai keeper Sepak bola profesional Berikut ini, Mari Kanspot Merangkum 20 Penyelamatan Terbaik Jandia Eka Putra Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!